Jokowi Dodo Sebenarnya pemerintah kini lebih fokus dalam menyusun anggaran agar lebih efisien. Beberapa anggaran yang dianggap tak perlu mulai dipotong agar fiskal lebih terjaga. Febrio menyatakan penyusunan anggaran yang lebih efisien sudah dilakukan beberapa tahun terakhir dengan porsi anggaran yang lebih efisien. Pemerintah mengklaim negara lebih siap menghadapi 2020 dibandingkan dengan negara lain. Misalnya tahun ini pemerintah menaikkan defisit anggaran menjadi 6,34 persen karena pandemi Corona. Dan bicara mengenai penyerapan belanja negara, hingga Agustus 2020 belanja negara baru mencapai 1.534 triliun rupiah. Masih jauh dari target belanja dalam APBN tahun ini yang senilai 2.739 triliun rupiah. Padahal pemerintah harus berpacu mendorong daya beli masyarakat hanya di 4 bulan terakhir tahun ini. Bank Indonesia mencatat posisi kewajiban neto investasi internasional Indonesia pada kuartal 2 2020 meningkat menjadi 280,8 miliar dolar AS. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan kewajiban finansial luar negeri yang ditopang oleh aliran modal asing yang masuk melalui portofolio dan investasi langsung ke pasar keuangan domestik. Peningkatan posisi kepemilikan asing pada instrumen surat utang pemerintah dan sektor swasta membuat posisi kewajiban finansial luar negeri juga turut naik. Namun BI melihat perkembangan posisi investasi internasional Indonesia masih tetap terjaga karena didominasi oleh instrumen jangka panjang. Namun Bank Sentral juga tetap mewaspadai risiko kewajiban neto posisi investasi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi ekonomi Indonesia, pemerintah pun harus berlomba dengan waktu untuk mengerem penyebaran COVID-19 sambil mendorong perekonomian tanah air. Namun gempuran virus corona harus membuat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berada minus 1,7 persen tahun ini. Di kuartal 3 hingga akhir tahun, ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan menjerit karena corona. Kendati demikian, Erlangga meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan kembali di jalur positif dengan pertumbuhan 4,5 hingga 5,5 persen. Perusahaan listrik negara telah menyerap dana stimulus listrik dari pemerintah sebesar 8,4 triliun rupiah sejak April hingga September 2020 atau sekitar 56 persen dari total anggaran stimulus listrik yang diperkirakan mencapai 15 triliun rupiah. Dana tersebut dinikmati beberapa kategori pelanggan PLN seperti listrik gratis untuk pelanggan 450 volt ampere hingga pembebasan biaya beban pelanggan bisnis, sosial, dan industri. Terkait kebijakan listrik gratis bagi pelanggan bisnis kecil dan industri kecil berdaya 450 volt ampere yang berlaku sejak Mei 2020, dana yang telah terserap telah mencapai 94 miliar rupiah. Pemerintah mengalokasikan tambahan subsidi listrik hingga 15,39 triliun rupiah dengan total penerima manfaat mencapai 33,64 juta pelanggan. Dana Monetar Internasional atau IMF memproyeksikan kondisi ekonomi global tahun ini akan membaik dari yang mereka keluarkan Juni lalu. Pembaruan ekonomi itu rencananya dilakukan 13 Oktober 2020. Sebelumnya, pada Juni lalu, IMF memproyeksikan PDB ekonomi dunia akan turun sebesar 4,9% pada tahun ini. Hal ini dipicu oleh penyebaran virus corona yang terjadi belakangan ini. Mereka juga menyatakan virus akan melenyapkan aliran uang 12 triliun dolar AS selama dua tahun. Namun di tengah proyeksi pesimis itu, kinerja ekonomi China dan beberapa negara maju lainnya mulai lepas dari tekanan dan membaik. Kondisi itu terjadi akibat pelonggaran penguncian wilayah. Meski begitu, IMF mengaku prospek pemulihan ekonomi global sekarang ini dibayangi kekhawatiran atas gelombang kedua infeksi corona.